Intro Jesus dan Zinsenko pindah ke Arsenal setelah sukses di Manchester City The Gunners mengeluarkan sekitar 87 juta euro untuk kedua pemain tersebut Jesus dan Zinsenko kini menjadi bagian penting dari skuad Arsenal, Aswan Michael Arteta Mereka membantu The Gunners berada di puncak klasemen sementara Premier League Sampai sejauh ini Jesus sudah mencetak 5 gol dari 12 pertandingan Premier League Adapun Zinsenko menyumbangkan 1 asis dari 6 laga di Liga sebelum mengalami cedera Guardiola menjelaskan mengapa Jesus dan Zinsenko meninggalkan Manchester City pada musim peras kemarin Dia mengatakan bahwa kedua pemain itu memiliki pilihan untuk memutuskan di mana mereka ingin melanjutkan karir mereka Apa yang mereka berikan kepada kami, mereka pantas memilih di mana mereka ingin bermain Anda berjuang untuk mereka dan pergi kemana pun Anda mau Saya tidak berbicara kepadanya, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan setiap situasi berbeda Ujarosep Guardiola Kedatangan Jesus dan Zinsenko membuat Arsenal lebih kuat pada musim ini Guardiola tidak masalah dengan hal itu asalkan kedua pemain tersebut merasa sangat bahagia di klub barunya Liga Inggris akan memasuki pekan kelima belas adalah kebesar Chelsea melawan Arsenal yang akan hadir pada minggu malam 6 November Ini akan jadi duel menarik antara dua klub besar yang tengah mengalami kondisi berbeda Arsenal saat ini masih memuncaki klasmen Liga Inggris dengan mengemas nilai 31 dari 12 laga Mereka unggul dua angka dari Manchester City yang ada di posisi kedua Chelsea yang gagal menang dalam tiga laga terakhirnya menempati urutan ke enam klasmen dengan nilai 21 Mereka tertinggal dua poin dari Manchester United yang baru menggesernya dari posisi kelima Posisi terkini kedua tim dalam klasmen hampir senada dengan rekor pertemuan kedua tim Arsenal masih lebih unggul Dalam lima duel terakhir, The Gunners mampu tiga kali mengalahkan Chelsea Sedangkan The Blues menang dua kali Arsenal menjadi salah satu tim besar Liga Inggris yang menjalani musim ini dengan positif Tim London Utara itu menempati puncak klasmen sementara The Gunners juga baru merasakan dua kekalan di seluruh kompetisi Selain itu mereka juga berpeluang lolos ke babak penyisian Liga Eropa Performa dari beberapa pemain kunci Arsenal mendapatkan sorotan tinggi William Saliba menjadi salah satu pemain yang sering diperbincangkan Saliba yang berposisi sebagai back tengah menjalani musim pertamanya dengan skuad senior Arsenal Setelah dipinjamkan dalam tiga musim sebelumnya Konsistensi yang ditunjukkan oleh Saliba sepanjang musim ini membuat situasi kontraknya disorot Pemain yang berasal dari Perancis tersebut memiliki kontrak hingga 2023 Dengan opsi perpanjangan untuk satu tahun berikutnya Menurut kabar dari The Athletic, proses negosiasi perpanjangan kontrak sudah dimulai Saliba dipandang dapat menjadi bagian penting dari perencanaan skuad dalam jangka panjang Saat ini Saliba baru berusia 21 tahun dan dianggap memiliki potensi yang tinggi untuk melanjutkan perkembangannya Arsenal masih kokoh di puncak klasemen dengan torean 31 poin dari 12 pertandingan Bukayo Saka dan kolega sukses meraih 10 kemenangan dan hanya menelan satu hasil imbang dan satu kekalahan Pelatih Arsenal Michael Arteta mengatakan kondisi internal tim memang cukup baik saat ini Sebab kemistri antar pemain makin kuat dalam berlatih dan berlaga Betapa beruntungnya saya memiliki mereka saat kami lagi kalah ataupun seri Betapa bersatunya Ucap Michael Arteta dilansi dari laman resmi klub Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan berbagai tantangan pastinya akan menanti Arsenal Namun paling terpenting kondisi positif seperti ini dalam tim harus dijaga Mantan asisten pelatih Josep Guardiola itu mengatakan para pemain harus menjaga performa terbaiknya dari laga ke laga Tujuannya agar tim aswanya tetap kokoh di puncak kelas main Liga Inggris Dalam laga terdekat Arsenal akan melawan FC Zurich dalam lanjutan Liga Eropa 2022-2023 Pertandingan itu akan berlangsung di Emirates Stadium Arsenal menang telah atas Nottingham pada laga pekan ke-14 Premier League Pada duel di Stadion Emirates itu Saka bermain sejak menit awal dan tampil cukup baik Saka membuat asis untuk gol yang dicetak Gabriel Martinelli pada menit ke-5 Namun pada menit ke-27 Saka harus ditarik keluar Ia mendapatkan perawatan medis sebelum dinyatakan tak bisa melanjutkan laga Cedera Bukayo Saka tentu membuat banyak pihak ketar-ketir Sebab Saka dalam performa yang bagus Bukan hanya bagi Arsenal Saka juga penting bagi timnas Inggris karena Piala Dunia semakin dekat Apa yang terjadi pada laga Arsenal melawan Nottingham bisa menjadi kabar buruk bagi Inggris Namun Michael Arteta memberikan pertanda baik soal cedera pemain 21 tahun Menurut Arteta cedera Saka tidak parah Mudah-mudahan diragukan tampil di Piala Dunia nanti Kata Arteta dikutipkan di situs resmi Arsenal Terlepas dari cederanya Bukayo Saka hasil yang didapatkan ketika berjumpa Nottingham adalah respon positif dari Arsenal Setelah dua laga beruntun gagal menang lawan Sotan dan PSV Setelah dua laga beruntun gagal menang melawan Sotan dan PSV The Gathers menang telak dan dengan skor yang sangat meyakinkan Takehiro Tomiyasu kembali dimainkan sebagai back kiri saat Arsenal menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium pada pekan ke-14 Liga Inggris Tomiyasu dimainkan di posisi tersebut karena manajer Michael Arteta perlu melakukan rotasi Setelah laga tengah pekan lalu di Liga Eropa Padahal pemain timnas Jepang ini berposisi natural sebagai back kanan Kami mencoba untuk mendapatkan tim yang segar Itulah cara terbaik untuk memenangkan pertandingan Untungnya Tomiyasu adalah sosok yang tepat Pemain berusia 23 tahun tersebut tercatat sudah tiga kali bermain di luar posisi naturalnya bersama Arsenal Hasil yang didapat Arsenal selama Tomiyasu bermain di back kiri pun terbilang impresif The Gunners tidak pernah kalah jika sang pemain bermain di pos tersebut Catatan rekor Arsenal dari tiga pertandingan itu adalah dua kali meraih kemenangan dan sekali meraih hasil imbang Gawang Arsenal juga sempat nirbobol sekali Dengan kata lain Tomiyasu telah menjadi komponen pelapis yang sangat penting untuk Arsenal Setelah belanja besar di musim panas kemarin Arsenal dilaporkan belum akan berhenti belanja Michael Arteta menilai timnya masih perlu mendapatkan sejumlah amunisi baru Agar tim mereka semakin kuat Salah satu posisi yang ingin diperkuat oleh Arteta adalah lini pertahanan Ia menilai kedalaman lini pertahanannya kurang oke Jadi ia butuh tambahan amunisi di pos tersebut Dilansir Give Me Spot Arsenal sudah memiliki target transfer utama untuk posisi itu Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Evan Dika dari Entrak Frankfurt Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal sangat serius untuk mengamankan jasa Dika Bahkan ia disebut sebagai prioritas transfer Arteta Alasan lain mengapa Arsenal bakal tampil all out untuk mengamankan jasa Dika Karena situasi kontraknya Kontrak Dika di Frankfurt akan selesai di musim panas tahun mendatang Sejauh ini ia masih belum mau menaikkan kontrak baru di raksasa Jerman itu Itulah mengapa tim London ingin merekut sang back di tahun 2023 nanti Karena mereka menilai tidak banyak kesempatan untuk mendapatkan backtop dengan gratisan Perubahan oleh tenang untuk mengamankan jasa Dik Terima kasih.